Mahfud MD menyebut kelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dimulai sejak era pemerintahan Jokowi. Menurutnya, KPK mulai melemah secara wewenang pada tahun 2017, mengurangi rasa takut koruptor. Mulai mengendor itu, kalau secara institusional, kalau saya mencatatnya, 2017 itu, jika tanya dalam siniar atau podcast di kanal YouTube Novel Baswedan, dikuti pada Sabtu, 14 September 2024. Meski sebelumnya ada pelemahan KPK pada 2015, Jokowi awalnya menolak revisi UU KPK dilakukan. Namun, revisi Undang-Undang KPK tetap terjadi pada 2019, secara struktural membuat KPK lemah. Nah terus sesudah itu, tahun 2019 itu, revisi UU KPK. Jadi pelemahan yang sesungguhnya secara struktural resmi itu, ya ketika 2017 itu lahir perubahan UU KPK itu, iujar Mahfud. Mahfud mengakui, secara logika, revisi UU KPK diperlukan karena kewenangan KPK dianggap berlebihan. Namun, ia juga menilai revisi ini membuat lembaga kurang efektif dalam penindakan kasus korupsi. Dengan revisi UU KPK, Mahfud berpendapat bahwa kasus korupsi kini semakin parah dibanding Orde Baru. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.